Satu menit kami persilahkan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai dan lain-lain. Bapak merangkut review itu. Nah, di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup, cukup. Baik. Baik. Langsung saja kami persilahkan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu. Namun demikian Mas Anies tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gunta ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya keperibadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silahkan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar waktu satu menit Pak Anies. Silahkan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi-sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya bernaik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin, naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80 persen. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas. Yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan polisi. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak satu menit. Silakan, Pak Ganjar. Mas Ganjar, tidak usah takut. Disebut saja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut saja berapa. 11, Mas. Dari 100. Ini sedikit ngajari kendel, Mas Ganjar, biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka, saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka mohon maaf, bertempur dan mati siasya. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Terima kasih.